Masih tentang berita kepemiluan Tribuners, masa tenang pemilu 2024, seluruh APK di Malteng dicopot. Masuk masa tenang pencobosan dan penghitungan surat suara pemilihan umum atau pemilu 2024, seluruh alat peraga kampanye atau APK ditertibkan Badan Pengalas Pemilu atau Bawaslu Maluku Tengah dimasuhi Minggu 11 Februari 2024. Ketua Bawaslu Maluku Tengah La Amsuri mengatakan penertiban dilakukan setelah sebelumnya Bawaslu menyurati seluruh parpol dan peserta pemilu untuk menurunkan sendiri APK atau baliho caleg dan parpol yang dipajang di sudut kota maupun depan rumah warga. Namun sampai dengan 11 Februari masih ada baliho caleg yang belum diturunkan sehingga Bawaslu mengambil langkah penertiban sendiri. Lanjut, pada langkah penertiban itu Bawaslu melibatkan sejumlah unsur terkait antara lain kepolisian, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Infoko Maluku Tengah. Sementara untuk pemantauan hingga langkah penertiban APK di tingkat kecamatan dan desa akan dilakukan oleh Bawaslu. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya